Rahasia kunci membaca sulawat yang sering tidak kita perhatikan Tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wasyukurulillah wa ni'matillah Wala khawla wala quwata illa billah amma ba'at Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita awali pagi ini Dengan bersyukur kepada sang kholik Sang pemilik langit dan bumi Yang telah memberikan rezekinya Dan juga nikmat kepada kita semua Bikaulina Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Rasulullah yang sangat kita cintai Yang sangat kita kasihi Dan sangat kita nantikan syafaatnya Besok pada yaumul akhir Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa diberikan karunia yang luar biasa Oleh sang pencipta Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang dasar Karena hari ini kita sudah masuk kepada Hari yang ketiga Dari gerakan Membaca solawat jibril seribu kali setiap hari Selama 30 hari Nah Pada kesempatan ini Saya ingin sharing mengenai rahasia Dasarnya solawat Yang menjadi kunci Kehebatan dari solawat Nah sebelum kita masuk kepada Pokok bahasan yang sangat menarik Sangat indah ini Silahkan kepada sahabat channel youtube Taman Surga Yang belum mensubscribe channel ini Silahkan subscribe channel youtube Taman Surga Lalu nyalakan lonceng di sebelah kanan Dan pilih lonceng yang bedering atau yang di atas Supaya ketika ada video terbaru Yang kami upload Yang berisi motivasi islami Maka anda langsung mendapatkan notifikasinya Di pesan youtube anda Sehingga anda bisa langsung menontonnya Dan menikmatinya Dan insya Allah Subscribe ini gratis Tidak ada biaya sepeser pun Dan tidak ada kerugian bagi anda Namun sebaliknya Insya Allah akan menjadi Amal soleh dan cariah bagi anda Karena anda telah membantu Dan mendukung kami Serta memotivasi kami Silahkan yang mau subscribe Dan yang sudah subscribe Maupun belum saya doakan hari ini Semoga diberikan umur panjang Diberikan kesehatan Diberikan keselamatan Diberikan keberlimpahan rezeki Dan juga dipenuhi semua kebutuhannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Kita langsung masuk kepada pokok bahasan Yang menjadi kunci rahasia dasarnya sholawat Sudah tidak diragukan lagi Bahwa sholawat ini Begitu kita baca Dibaca oleh umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Maka insya Allah Kita akan diberikan Banyak manfaat Baik di dunia Maupun di akhirat Insya Allah besok Sholawat yang kita baca ini Bisa memberikan Sahafatnya kanjeng nabi kepada kita Dan insya Allah di dunia Juga akan diberikan rahmat oleh Allah Karena Allah berjanji Bahwa barang siapa yang telah Bersolawat kepada Rasulullah Satu kali Allah akan bersolawat kepada orang itu Sebanyak sepuluh kali Nah Kemudian janji yang kedua dari Allah Adalah yang telah diriwayatkan Dalam hadis Bahwa ini Sekarang ya Saya membuat video ini Pada hari Jumat pagi Nah Pada hari Jumat ini Sangat diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Untuk memperbanyak Membaca sholawat Jadi yang biasanya Membacanya sholawat Seratus kali Pada hari ini Lebihkan Yang biasanya Setiap hari Membacanya seribu kali Pada hari Jumat ini Silahkan membacanya Lebih dari seribu kali Dan bagi yang Membaca dengan jumlah Yang lebih dari seribu kali Maka ketika datang hari Jumat Silahkan perbanyak Membacanya Sholawat ini Sehingga sholawat yang dibaca Lebih banyak jumlahnya Daripada hari yang lain Nah Kemudian kita akan langsung Pada intinya ya Kunci Dasarnya sholawat ini Sebenarnya Ada Dan Mungkin jarang Atau Jarang yang sering Mengulasnya Karena sebagian besar Termasuk saya Dari video Yang pertama Sampai terakhir Sering mengulas Mengenai manfaat Fadilah Dan keutamaan Dari sholawat Namun Baru kali ini Saya mau mengulas Mengenai kunci Rahasia yang menjadi Pintu gerbang Dasarnya Dari sholawat Ada banyak sahabat Channel YouTube Taman Surga Yang telah bersolawat Mengamalkan sholawat Membaca Tetapi Belum merasakan Fadilah dari sholawat itu Kemudian Ketika saya Melihat komentar-komentar Di video-video saya Yang sebelumnya Kemudian Saya ingat Oh iya Ada satu hal Yang belum saya sharingkan Kepada seluruh Sahabat Channel YouTube Taman Surga Yang ini Menjadi rahasia Dasar Rahasia kunci Dari sholawat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rahasia Dari pertolongan Allah Yang diberikan Dan rahasia Kecintaannya Rasulullah Kepada kita Apa itu? Ternyata Ketika Membaca sholawat Ada satu hal Penting Yang sangat cederhana Yang sangat singkat Namun Begitu itu Diamalkan Maka Insya Allah Sholawat Kita akan menjadi Luar biasa Dasarnya Terkadang Ketika kita Membaca sholawat Yang kita ingat Itu adalah Pandilah dari sholawat Manfaat dari sholawat Dan keutamaan dari sholawat Sehingga Kita lupa Ketika bersolawat Itu yang kita ingat Ingat malah rezeki Ketika bersolawat Yang kita bayangkan Rezekinya Lancar Yang kita bayangkan Ini ya Malah hutangnya lunas Yang kita bayangkan Masalahnya selesai Yang kita bayangkan Sepeda motornya Atau kendaraannya Yang diinginkan datang Sebenarnya Ada satu hal Yang lebih penting Dari itu Dan ini bisa Menjadikan kunci Powerful Sholawat Yang kita baca Meskipun Sholawat yang kita baca Meskipun kita baca Sambil bekerja Sambil berdiri Sambil jalan-jalan Itu pasti diterima oleh Allah Tetapi Menghadirkan Hati yang bersih Menghadirkan Rasulullah S.A.W. Dan mencintai Rasulullah Adalah kunci Dari Membaca Sholawat Jadi yang selama ini Kita membaca Sholawat Seperti gak ada Rasanya Membaca Sholawat Jibril Sholallahu Alla Muhammad Sholallahu Alla Muhammad Sepertinya Sudah biasa Lesan ini Bertutur Mengucapkan Sholawat Hari ini Kunci sukses Dari Sholawat Yang perlu kita Ingat Perlu kita tahu Kita garisbawahi Adalah Mencintai Rasulullah Ketika kita Membaca Hadirkan Kecintaan kita Kepada Rasulullah S.A.W. Benar-benar kita Membaca itu Karena Allah Benar-benar kita Membaca Karena cinta Kepada Rasulullah Bukan Bukan karena Pengen hutangnya Lunas Bukan karena Ingin rezekinya Lancar Bukan karena Pengen Masalahnya Selesai Insya Allah Semua itu Akan kita Dapatkan Namun Begitu Dalam Membaca Sholawat Yang kita Ingat Yang kita Hadirkan Adalah Bayangannya Nabi Besar Muhammad S.A.W. Sama Halnya Dengan Istighfar Banyak Ulama Mengatakan Bahwa Istighfar Itu Bisa Menjadi Kunci Rezeki Pintu Selesainya Semua Masalah Tetapi Ada Orang Yang Membaca Istighfar Itu Rezekinya Juga Belum Lancar Kenapa Karena Ketika Istighfar Itu Intinya Memohon Ampunan Dari Allah Tetapi Begitu Dia Membaca Istighfar Yang Ditingat Apa Rezekinya Lancar Hutangnya Lunas Kemudian Masalahnya Selesai Gimana Kalau Seperti Ini Insya Allah Kalau Kita Baca Istighfar Kita Membaca Sholawat Kita Niatkan Dengan Hati Yang Bersih Dengan Niat Yang Tulus Maka Efek Dari Semua Bacaan Kita Itu Pasti Akan Didatangkan Oleh Allah S.W.T Namun Sebagai Kuncinya Ketika Kita Bersitighfar Kita Benar-benar Mohon Ampun Sama Allah Menyesali Semua Dosa-dosa Dan Perbuatan Salah Yang Kita Lakukan Ketika Kita Bersulawat Hadirkan Bayangan Rasulullah S.W.A.W. Hadirkan Rasa Cinta Kita Kepada Bekinda Rasulullah S.W.A.W. Karena Itulah Yang Menjadi Kunci Rahasia Dari Bersulawat Yang Mungkin Jarang Kita Ketahui Yang Mungkin Belum Kita Ketahui Dan Mungkin Selama Ini Kita Sudah Sering Bersulawat Namun Seperti Tidak Berasa Seperti Tidak Efeknya Maka Mulai Hari Ini Dalam Bersulawat Pastikan Setiap Bersulawat Ketika Membaca Sulawat Jibril S.W.A.W. Muhammed Pastikan Kita Ada Rasa Cinta Ada Rasa Kasih Sayang Ada Rasa Ingin Bertemu Dengan Rasulullah S.W.A.W. Karena Dengan Ini Maka Sulawat Yang Kita Baca Insya Allah Akan Benar-benar Sampai Kepada Baginda Rasulullah S.W.A.W. Dan Insya Allah Akan Membalas Kita Setiap Sulawat Dengan 10 Sulawat Atau 10 Rahmat Nah Jadi Pesan Saya Pada Hari Ketiga Riyadhah Membaca Sulawat Jibril 1000 Kali Setiap Hari Selama 30 Hari Ini Adalah Memberikan Kata Kunci Untuk Menghadirkan Rasa Cinta Kita Kepada Rasulullah Ketika Kita Membaca Sulawat Kita Benar-benar Ketika Membaca Setiap Sulawat S.W.A.W. S.W.A.W. Itu Kita Mengingat Rasul Kita Mengingat Rasulullah Kita Benar-benar Cinta Kepada Rasulullah Dan Kita Menghadirkan Bayangan Rasulullah Hadir Kedepan Kita Atau Seakan-akan Kita Benar-benar Pengen Berjumpa Dengan Rasulullah Inilah Yang Menjadi Kunci Rahasia Dari Sulawat Yang Jarang Diketahui Oleh Banyak Orang Dan Jarang Diulas Oleh Para Ulama Ataupun Kalau Ada Yang Diulas Mungkin Kita Sering Melewatkannya Karena Kita Sering Terlena Dengan Manfaat Fadilah Dan Keutamaan Serta Keajaiban Dari Sulawat Silahkan Mari Mulai Hari Ketiga Ini Dalam Riadah Membaca Sulawat Seribu Kali Ini Silahkan Kita Membaca Sulawat Hadirkan Kecintaan Kita Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah-mudahan Kita Senantiasa Dirahmati Allah Senantiasa Dicintai Rasulullah Sallallahu Terima kasih Sudah menonton Video ini Bantu Like Comment Dan Share Barangkali Informasi ini Sedang dibutuhkan Oleh sahabat Anda Keluarga Anda Atau Sanak Saudara Anda Oleh karena itu Silahkan Share Video ini Dan Insya Allah Jika ada yang Meraskan Manfaatnya Jika ada yang Merasa Termotivasi Dan dapat Inspirasi Maka Insya Allah Anda Mendapatkan Amal Jariahnya Karena Ini adalah Bagian dari Amal Soleh Anda Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih